Terima kasih. Lalu saya ingin menembus batas dan lewat motor bisa membawa saya di mana saya ingin pergi. Saya mengandari motor seorang diri sejauh 20 ribu kilometer selama 105 hari. Jadi saya memang sudah mempersiapkan dua tahun sebelum saya berangkat. Dan saya mulai latihan dengan motor kecil saya sendiri di sosial media membalas berita saya dengan ah kamu itu orang gila, badan aja kurus, masih bisa bawa motor sejauh itu. Di situ rasa kecemasan saya paling besar, mental saya sempat down. Ternyata bos saya sendiri di tempat teri saya ingin menjadi bagian dari perjalanan saya. Jadi saya dipinjamkan sebuah motor dari bos saya sendiri. Dia kasihan deh saya bawa motor kecil. Melewati Indonesia khususnya Pulau Jawa, Sumatera, saya lompat ke Malaysia, turun ke Singapura, kembali ke Malaysia, mencari jalan ke Thailand, menemukan jalan ke Kambodia, lalu berkunjung ke Laos, kembali ke Kambodia, lalu melanjutkan perjalanan pulang ke Indonesia. Saya Mario, lahir di Tomohon, 14 Agustus 1986. Tidak semua jalan itu mulus. Tidak semua jalan itu mulus.